Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, saya Fitra Anissa Mahasiswi Apotheker Stifarial, Angkatan keempat Saya akan memaparkan mengenai tugas khusus yang berjudul Bahan Pengemas Obat Apa itu bahan pengemas? Kemasan atau wadah merupakan tempat suatu penyimpanan obat yang kontak langsung atau tidak langsung dengan obat Kemasan sangat berpengaruh dalam menjaga stabilitas dan mutu akhir sediaan farmasi Apa saja fungsi dari bahan pengemas? Yaitu, mewadahi sediaan farmasi melindungi dan mengawetkan sediaan farmasi sebagai identitas sediaan farmasi melindungi dari pengaruh luar dan dalam efisiensi dan memberikan kenyamanan bagi penggunanya Syarat kemasan sediaan farmasi yaitu wadah harus bersih, wadah dan tutup tidak boleh mempengaruhi bahan Tipe bahan pengemas obat ada tiga yaitu bahan kemasan primer, bahan kemasan sekunder, dan bahan kemasan tersiar Bahan kemasan primer yaitu bahan kemas yang kontak langsung dengan bahan yang dikemas Contohnya seperti strip atau blister, botol, ampul, vial, dan plastik Bahan kemasan sekunder merupakan pembungkus selanjutnya setelah kemasan primer Biasanya dikenal dengan inner box Kemudian bahan kemasan tersiar yaitu merupakan pembungkus setelah kemasan sekunder Biasanya berupa outer box Kemasan strip atau blister merupakan kemasan dosis tunggal yang biasanya untuk sediaan padat peroral Bahan kemasan dapat berupa kertas timah atau aluminium foil atau bisa berupa plastik Obat banyak dikemas dalam aluminium foil yang bertujuan untuk mencegah pengurayan karena pengaruh cahaya dan kelembapan Wadah gelas merupakan salah satu bahan pengemas yang pada dasarnya bersifat inert secara kimiawi kuat, keras, dan telah disetujui oleh FDA Kelebihan dari wadah gelas yaitu inert, kedap udara, tidak mudah terbakar bentuknya tetap, mudah diisi, mudah ditutup mudah disterilisasi, mudah dibersihkan dan dapat digunakan kembali sedangkan kekurangan dari wadah gelas yaitu lebih berat dan mudah pecah Wadah plastik Wadah plastik terbagi menjadi dua ada yang termoplas dan ada yang termoharder Termoplas lunak jika dipanaskan dan akan mengeras jika didinginkan dapat dibentuk ulang dengan proses pemanasan dan larut dalam solvent organik sedangkan termoharder lebih stabil pada pemanasan tidak dapat dilelehkan dan tidak larut dalam solvent organik Beberapa faktor yang menyebabkan industri farmasi semakin banyak menggunakan wadah plastik yaitu jika dibandingkan dengan wadah gelas wadah plastik beratnya lebih ringan dan lebih tahan terhadap benturan kemudian biaya pengangkutannya juga lebih murah dan resiko wadah pecah juga lebih kecil Desain wadahnya beragam dan penerimaan pasien terhadap wadah plastik cukup baik Wadah logam Setiap logam yang dapat dibentuk dalam keadaan dingin cocok untuk pembuatan tubel yang dapat dilipat namun yang paling umum digunakan adalah timah, aluminium, dan timbal Wadah karet Wadah karet terbagi menjadi dua ada karet alami dan karet sintetis Karet alami diperoleh dari lateks atau getah Karet sintetis memiliki sifat lebih resisten terhadap temperatur tinggi dan waktu serta lebih mahal dibandingkan karet alami Wadah karet ini merupakan bagian dari wadah dalam bahan pengemasan sediaan farmasi sebagai tutup fial Sekian pemaparan tugas khusus mengenai bahan pengemas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!